Intro Ini aku Semua milikku Ku serahkan padamu Tuhan Penyesalan dan kebangkaan Suka dan duka Semua ku serahkan Yang telah lalu Yang kan datang Hasrat dan harapan yang terbayang Masa depan dan rencanaku Semua ku serahkan dalam tanganmu Ku persembahkan hidupku Kepadamu Tuhan Untuk kemuliaanmu Ku berikan hidup ini Sebagai persembahan Yang berkenan padamu Ku persembahan Ku persembahan Ku persembahan Yang telah lalu Yang kan datang Hasrat dan harapan Hasrat dan harapan Yang terbayang Masa depan Dan rencanaku Semua ku serahkan Dalam tangan Dalam tanganmu Ku persembahkan hidupku Kepadamu Tuhan Untuk kemuliaan Ku persembahan Ku persembahan Ku persembahan Ku persembahan Ku persembahan Yang berkenan padamu Ku persembahan Ku persembahan Hidupku Ku persembahan Kepadamu Tuhan Kepadamu Tuhan Oh Ku persembahan Ku persembahan Mbu Ku persembahan Hidup ini Sebagai persembahan Yang berkenan padamu Kuberikan hidupku Kepadamu Tuhanku Terima kasih Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan para siswa yang terkasih dalam Kristus Yesus Pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Yang terambil dari Roma 12 ayat 2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Judul renungan kita saat ini adalah Social Trap Social Trap atau coba kan sosial seringkali membuat manusia sulit merasa cukup Tuntutan dan pertanyaan yang diajukan kepada kita bisa membuat kita tidak menjadi diri sendiri Dan malah fokus pada hal-hal di luar diri yang membuat diri kita insecure Misalnya Kenapa tidak sekolah disini saja daripada sekolah disana Kenapa tidak kuliah dulu baru bekerja Kemarin dia baru beli ini Aku kapan punya seperti itu ya Ada begitu banyak pertanyaan yang membuat kita makin merasa tertuntut untuk hidup sesuai ekspektasi orang lain Kalau kita terus dikuasai oleh hal seperti itu Apakah kita akan bahagia? Jelas tidak Roma 12 ayat 1-8 merupakan nasihat Paulus mengenai persembahan hidup yang benar kepada Allah Seperti yang Paulus tekankan Untuk mempersembahkan hidup di hadapan Allah Kita tidak perlu menjadi serupa dengan dunia Yang harus kita lakukan adalah berubah karena pembaruan budi Manusia seringkali menyeragamkan semuanya dengan standar-standar tertentu Tetapi lupa bahwa setiap manusia diciptakan beragam Beragam latar belakang, kemampuan, tujuan, hidup, dan lain sebagainya Keberagaman ini membawa manusia untuk berubah sesuai kehendak Tuhan bagi dirinya Bukan karena sebuah paksaan dan tututan dari luar Perubahan dimulai dari akal budi dan hati setiap manusia yang ditujukan hanya kepada Allah Besyut, tujuan hidup kita di dunia adalah mempersembahkan diri kepada Tuhan Bukan mempersembahkan diri kepada sesama Untuk itu, hiduplah dalam rengkuhan kasih Tuhan Agar kita tidak terjebak dalam tuntutan dunia Untuk kita renungkan bersama, sudahkah Anda berubah karena Tuhan dan bukan karena tuntutan seorang Mari kita satu di dalam doa Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang terus mengingatkan kepada kami untuk bertumbuh ke arah yang semakin baik Dan saat ini ya Tuhan kami menyadari bahwa seringkali kami justru mengikuti tuntutan-tuntutan sosial Kami mengikuti perkataan orang lain Kami terjebak di dalam jebakan sosial yang seperti ini Dan seringkali kami justru tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan bagi kami Tuntun dan sertai kami ya Tuhan untuk kami senantiasa memperbarui diri Untuk kami mendengarkan suara Tuhan Untuk kami fokus pada Tuhan dan bukan fokus pada apa yang dikatakan oleh sesama kami Dan biarlah dengan cara seperti itu kami semakin dekat dengan Tuhan Semakin bersyukur dengan Tuhan hari demi hari Tuntun sertai kami juga untuk kami boleh mempersembahkan seluruh hidup kami Sebagai persembahan yang hidup yang sejati di hadapan Tuhan Berkati setiap pekerjaan orang tua kami Berkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh mereka Demikian juga engkau yang memberkati setiap kami di dalam proses belajar-mengajar di hari ini Bahkan juga di sepanjang hari ini Kami mau serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasian Tuhan Di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih kerana menonton!